Terima kasih kepada pembawa acara dan juga pimpinan Tujabakti. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Mari kita bersama-sama kembali beranjali, kita memberikan penghormatan kepada Guru Junjungan kita. Namo Thasa Bhagavato Arahato Samang Sanggudasa Namo Thasa Bhagavato Arahato Samang Sanggudasa Namo Thasa Bhagavato Arahato Samang Sanggudasa Semoga semua makhluk berbahagia Yang termuliakan, Bante Dhamma Udo, serta penurus Dayakasabha Jatia Panyasika, Rama Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari, Senang sekali pada pagi hari ini, Saya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan Dharma Untuk berbagi kepada Bapak Ibu yang hari ini melakukan puja bakti Melalui streaming Youtube, maupun yang menyaksikan langsung melalui siaran Zoom Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabat kita Membawa acara bahwa hari ini kita akan membahas satu judul yang Bisa dikatakan menarik Kenapa? Karena judul ini memang Menjadi salah satu topik Yang sering dibahas Sejak zaman Buddha Hingga sampai dengan saat ini Setiap kali saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan Dharma Di Cetia Panyasika Ada kebahagiaan Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh para pencerama Dari waktu ke waktu Menjadikan hidup kita lebih baik Untuk lebih memperjelas Mohon izin saya akan berbagi layar Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Roma Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia Hari ini kita akan membahas tentang Satu judul Yaitu Mengurangi Kemelekatan Dalam waktu dekat juga Romo Deni Akan menyampaikan Dimana Kemelekatan itu Apakah ada Kemelekatan itu Sangat luar biasa Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia Berbicara mengenai Kemelekatan Tentu Kita akan membahas Mengapa Kemelekatan ini Begitu menarik untuk kita bahas Dan apa Bahaya atau dampak dari Kemelekatan itu sendiri Saya akan mulai Dengan Menyampaikan Hal-hal yang memang Sering dipikirkan Oleh manusia Kita baru saja Menyelesaikan Satu Kegiatan Dimana Capgo yang lalu adalah Masa-masa Sanggah Dana Telah berakhir Ada yang berbeda Antara Tahun-tahun Sebelum pandemi Dengan Tahun-tahun Dikala pandemi Kalau dahulu Kita sebelum pandemi Orang Rajin Berbondong-bondong Datang Kewihara Untuk melaksanakan Sanggah Dana Kalau saat ini Apa yang terjadi Orang bisa tetap melakukan Sanggah Dana Namun Ada perbedaan Dana Yang biasanya diberikan langsung Bisa jadi Karena Kondisi Pandemi Dana itu tetap diberikan Namun dengan cara yang berbeda Berdana merupakan Salah satu bagian Dari cara kita Untuk mengurang Kemalkatan Dimana Itu akan menjadi Satu cara Supaya hidup kita Jadi lebih baik Pada kesempatan ini Saya akan Berusaha juga Sama seperti ibu dan bapak Berusaha melatih diri Agar kita hidup Lebih baik Dengan cara Mengurangi Kemelekatan Kalau kita berbicara Masalah Kemelekatan Ada dua hal Yang sering dipikirkan Oleh Manusia Biasanya Orang hidup Suka memikirkan Masa lalu Orang memikirkan Yang sudah terjadi Yang sudah berlalu Sehingga Terkadang Ketika Hidup saat ini Ia banyak Menyesali Masa lalu Yang sudah terjadi Contohnya Misalnya Ada Orang Yang ketika Salah mengambil Keputusan di masa lalu Maka ia terus Memikirkannya Sampai dengan saat ini Dan itu Menjadikan Orang tersebut Mengerita Ada juga Orang yang Misalnya Salah memilih Pasangan Sehingga Ia putuskan Untuk menikah Dan terus Bersamanya Namun Akhirnya Kekecewaan Yang muncul Dan Ia merasakan Penderitaan Ibu bapak Saudara-saudari Yang berbahagia Memikirkan Masa lalu Yang sudah lewat Dan Menjadikan Kehidupan Kita Menderita Saat ini Adalah hal Yang kurang Baik Begitu juga Dengan orang Yang terlalu Memikirkan Masa depan Orang yang Hidup Memikirkan Masa depan Dengan penuh Kecemasan Maka orang Tersebut Sesungguhnya Sedang Menderita Padahal Apa yang Terjadi Pada masa Depan Belum Tentu Apa yang Diharapkan Oleh Dirinya Banyak Kekhawatiran Kekhawatiran Yang muncul Yang terjadi Ketika orang Berlebihan Memikirkan Masa depan Merancang Masa depan Bahkan Sudah Terlalu Khawatir Ketakutan Apa yang Akan terjadi Bila mana Memang Benar-benar Terjadi Di awal Cerama saya Cobalah Kita berusaha Hidup Saat ini Berjuang Pada saat ini Fokus Pada saat ini Agar apa Agar kita Bisa hidup Bahagia Berbicara Masalah Kemelekatan Kalau kita Melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti Kata Melekat Artinya Menempel Benar-benar Sehingga Ia tidak Mudah Lepas Dalam Istilah Umum Ada yang Disebut Dengan Kelengketan Melekat Sama Apa Saja Romo Banyak Hal Ibu Dan Bapak Biasanya Yang pertama Kalau Seseorang Melekat Yang paling Umum Biasanya Melekat Pada Benda-benda Yang ia Miliki Benda-benda Yang ia Sayangi Wajar Atau Tidak Romo Kalau Kita Melihat Di Masyarakat Kemelekatan Terhadap Benda Adalah Hal Yang Biasa Ada Orang Punya Harta Benda Seperti Rumah Mobil Dan Ketika Ia Dapatkan Ia Rai Ia Benar-benar Ingin Sekali Terus Bersama Benda-benda Tersebut Ketika Ia Punya Mobil Bisa Jadi Orang Berpikir Bahwa Ketika Ia Punya Mobil Ia Akan Bahagia Kenyataannya Ketika Memang Mobil Itu Digunakan Dan Suatu Hari Mengalami Kerusakan Ia Menjadi Menderita Bahkan Ketika Ia Punya Rumah Rumahnya Rusak Bahkan Rumahnya Terbakar Ia Menjadi Amat Sangat Menderita Itulah Salah Satu Dampak Mengapa Kemelekatan Ini Menjadi Penting Untuk Kita Sadari Kemudian Ketika Barang-barang Hilang Barang-barang Itu Rusak Bisa Jadi Kita Juga Menderita Itu Kemelekatan Yang pertama Terhadap Benda Harta Yang kita Miliki Saat ini Kemudian Ibu dan Bapak Kemelekatan Kemelekatan Yang Lebih Dalam Lagi Adalah Kemelekatan Terhadap Orang Terhadap Orang-orang Yang kita Cintai Terhadap Orang-orang Yang kita Sayangi Orang tua Kita Saudara Kita Kerabat Kita Yang mempunyai Hubungan Dengan Kita Menjadikan Kalau kita Melekat Kepada Mereka Kita Bisa Menderita Ibu Bapak Saudara Saudari Banyak Orang Yang bersedih Hati Bahkan Harus Larut Dalam Kesedihan Karena Apa Karena Ia Melekat Terhadap Orang-orang Yang dicintai Justru Ajaran Buddha Mengajarkan Kita Untuk Tidak Melekat Karena Apa Buddha Dengan Jelas Mengetahui Bahwa Kemelekatan Adalah Sumber Penderitaan Salah Satunya Adalah Melekat Terhadap Orang-orang Yang ada Di Sekitar Kita Memang Ini Tidak Mudah Ibu Dan Bapak Sering Saya Mengatakan Bahwa Pelajaran Melekat Ini Barangkali Pelajaran Yang Mudah Diucapkan Tapi Kita Harus Optimis Bisa Lakukan Kita Harus Dengan Penuh Perjuangan Melatih Diri Agar Kita Bisa Mempraktikan Dama Dan Kita Bisa Mengurangi Kemelekatan Ibu Bapak Saudara Saudari Kemelekatan Yang terhadap Orang Membuat Diri Kita Menderita Ketika Saya Bersama-sama Dengan Umat Membacakan Parita Duka Tepatnya Membacakan Parita Kematian Banyak Sekali Air 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 Mata Yang Keluar Dari Anggota Keluar Secara Alamiah Memang Itu adalah Bentuk Dari Kesedihan Yang Terwujudkan Dalam Bentuk Air Mata Tetapi Kalau Kita Belajar Lebih Dalam Menari Dharma Sesungguhnya Kita Diingatkan Oleh Guru Kita Buddha Supaya Apa Supaya Kita Bisa Menerima Kenyataan Ibu Bapak Saudara Saudari Kemelekatan Yang Berikutnya Selain Kepada Harta Benda Kepada Orang Yang Kita Cintai Yang Kita Sayangi Kemelekatan Yang Ketiga Adalah Melekat Kepada Perbuatan Yang Sehari Hari Kita Lakukan Saya Teringat Oleh Satu Kebiasaan Terutama Kebiasaan Yang Sering Terjadi Di Masyarakat Orang Tersebut Kalau Biasa Makan Sesuatu Ia akan Terus Makan Sesuatu Yang Ia Senang Contoh Misalnya Satu Ketika Saya mendapat Cerita Orang Indonesia Biasa Makan Nasi Goreng Di Indonesia Lalu Ketika Ia Keluar Negeri Apa Yang Ia Cari Ia Akan Cari Rumah Makan Yang Dirasa Cocok Ia Cari Rumah Makan Indonesia Dan Ketika Ia Cari Ruang Makan Indonesia Dia tanya Pas Dia lihat Menunya Ada Nasi Goreng Maka Ia Akan Kiri Nasi Goreng Nah Itulah Yang Terjadi Biasanya Biasanya Perilaku Perilaku Perbuatan Perbuatan Yang Biasa Kita Lakukan Ibu Bapak Saudara Saudara Perilaku Perbuatan Yang Biasa Kita Lakukan Ini Kita Bagi Menjadi Dua Besar Yang Pertama Adalah Perilaku Perbuatan Bajik Perilaku Perbuatan Bajik Kebajikan Kebajikan Yang dilakukan Dengan Cara Mengolong Memberi Itu pun Perilaku Perilaku Perbuatan Keseharian Namun Ada Perilaku Atau Perbuatan Lain Yang Juga Biasa Kita Lakukan Dalam Hidup Ini Yaitu Perbuatan Buruk Yang Memang Biasa Kita Lakukan Kalau Orang Melekat Kepada Perbuatan Keburukan Yang Ia Lakukan Sesungguhnya Ini Membawa Penderitaan Dalam Kehidupan Baik Sekarang Maupun Kehidupan Kehidupan Berikutnya Seseorang Yang Melekat Pada Keburukan Melakukan Keburukan Dengan Tiga Akar Kejahatan Loba Yang Biasa Disebut Dengan Keserakahan Dosa Yang Biasa Disebut Dengan Ketidaksukaan Lalu Moha Yang Biasa Disebut Dengan Kebodohan Baktil Seseorang Yang Melakukan Perbuatan Buruk Melalui Tiga Akar Ini Menjadikan Hidupnya Makin Lama Makin Menderita Bisa Dibayangkan Ibu Dan Bapak Kalau Seseorang Melekat Pada Perbuatan Buruk Dan Ia Ulangi Lagi Ia Ulangi Berulang Perbuatan Tersebut Maka Sesebenarnya Kemelekatan Itu Akan Membawa Dampak Yang Begitu Besar Apalagi Tidak Disertai Dengan Pandangan Yang Benar Apakah Pertanyaannya Melekat Pada Perbuatan Baik Juga Akan Menimbulkan Satu Permasalahan Nah Ini Patut Kita Renungkan Ibu Dan Bapak Sering Ada Barangkali Yang Berperanya Apakah Kalau Saya Melakukan Perbuatan Baik Itu Merupakan Satu Kemelekatan Nanti Kita Akan Lihat Jawabannya Seperti Apa Ibu Dan Bapak Pada Intinya Ada Tiga Yang Biasa Diamati Ketika Orang Melekat Yang Pertama Adalah Orang Melekat Pada Benda Yang Ia Miriki Yang Kedua Ia Melekat Pada Perbuatan Yang Sehari Hari Ia Lakukan Ibu Bapak Saudara Saudari Yang Berbahagia Suatu Hari Saya Mendapatkan Satu Cerita Dimana Cerita Ini Dituliskan Dalam Sebuah Buku Bagus Sekali Saya Mengenal Seorang Guru Yang Bernama Bante Bodinanda Bante Bodinanda Ini Salah Satu Guru Guru Salah Seorang Biku Yang Memang Menjadi Teladan Untuk Kita Semua Termasuk Bante Dama Udo Bante Bodinanda Mengatakan Dalam Tulisannya Dengan Judul Dekat Sekali Beliau Menyampaikan Sumber Kebahagiaan Anda Adalah Juga Merupakan Sumber Penderitaan Anda Kata-kata Ini Walaupun Singkat Sangat Sangat Dalam Maknanya Setelah Saya Renungkan Berkali-kali Ternyata Ibu Dan Bapak Sumber Kebahagiaan Anda Seperti Misalnya Anak Istri Suami Sanak Saudara Harta Kekayaan Bahkan Teman-teman Di sekitar Bapak Dan Ibu Jabatan Reputasi Bahkan Sampai Hewan Peliharaan Semua Semua Yang Anda Miliki Bisa Membuat Anda Bahagia Dan Tertawa Mereka Semua Membuat Anda Menjadi Hidupnya Berwarna Kita Kadang Suka Bilang Saya Bahagia Karena Apa? Karena Saya Bisa Bersama Dengan Keluarga Saya Saya Bahagia Karena Apa? Karena Saya Bisa Bersama Dengan Teman-teman Saya Namun Bante Bodinanda Mengatakan Berhati-hatilah Karena Cepat Atau Lambat Salah Satu Dari Mereka Pasti Akan Membuat Anda Menangis Marah Pecewa Sedih Dan Sakit Hati Bila Waktunya Sudah Tiba Mau Tak Mau Anda Harus Menerimanya Tunggu Saja Semua Itu Hanya Masalah Waktu Ibu Bapak Saudara Saudari Renungan Yang Bante Tuliskan Ini Sangat Baik Sekali Kenapa Kalau Kita Mempunyai Sumber Kebahagiaan Yang Kita Rasa Sumber Tersebut Dapat Membuat Kita Bahagia Dapat Membuat Kita Menjadi Hidup Orang Bilang Namun Jangan Salah Sumber Kebahagiaan Itu Juga Merupakan Sumber Penderitaan Anda Ketika Anda Memiliki Banyak Harta Benda Maka Harta Benda Itu Bisa Menjadi Sumber Kebahagiaan Anda Tapi Sebaliknya Harta Benda Itu Juga Bisa Membuat Anda Menderita Anak Anak Yang Kita Cintai Bisa Membuat Kita Berbahagia Namun Ketika Anak Itu Menjengkelkan Anak Itu Membuat Kita Susah Anak Itu Bahkan Berbuat Yang Tidak Baik Kepada Diri Kita Maka Sesungguhnya Anak Anak Kita Menjadi Sumber Penderitaan Untuk Kita Ibu Bapak Saudara Saudari Ada Satu Tayangan Ada Satu Video Dimana Barangkali Ibu Dan Bapak Sering Melihat Tayangan Tersebut Zaman Dahulu Kalau Orang Mau Menangkap Monyet Maka Tidak Menggunakan Senapan Cukup Dengan Menggunakan Satu Cara Teknik Klasik Orang Tersebut Mencari Lubang Untuk Memasukkan Makanan Kedalam Lubang Tersebut Dengan Ukuran Yang Sangat Sempit Cukup Untuk Satu Tangan Seekor Monyet Dewasa Yang Terjadi Adalah Ketika Pemburu Ingin Mendapatkan Seekor Monyet Ia Cukup Membawa Makanan Yang Disukai Monyet Entah Kacang Atau Mungkin Lainnya Ia Taruh Di Tempat Itu Di Lubang Tersebut Kemudian Monyet Dari Kejauhan Barangkali Ada Tahu Bahwa Ada Makanan Di Tempat Dan Ibu Dan Bapak Monyet Itu Benar-benar Mengambil Makanan Tersebut Misalnya Kacang Ketika Makanan Itu Diambil Kacang Itu Diambil Bisa masuk Tapi Karena Ada Kepalan Di Dalamnya Kepalan Itu Berisi Makanan Berupa Kacang Maka Monyet Tersebut Tidak Bisa Keluar Tangannya Karena Apa Ia Menggenggam Kemudian Pemburu Itu Dengan Sangat Mudah Bisa Mendapatkan Monyet Tersebut Mudah-mudahan Ini Tidak Ditiru Menjadi Inspirasi Bagaimana Cara Menangkap Monyet Ibu Bapak Saudara Saudari Dari Cerita Pendek Yang Saya Lihat Ini Menggambarkan Bahwa Ketika Seseorang Menggenggam Ketika Seseorang Diliputi Dengan Keserakahan Kebodohan Batin Bahkan Kebencian Maka Sebenarnya Ia Dalam Kondisi Menderita Hati-hati Ibu Dan Bapak Ketika Seseorang Melekat Terhadap Sesuatu Ya Yang Seperti Sudah Saya Sampaikan Tadi Maka Ia Menjadi Buddha Upataka Ia Bernama Ananda Mempunyai Kekayaan Banyak Sekali Dalam Kala itu Namun Apa yang Terjadi Ananda Yang Kaya Ini Mempunyai Sifat Kikir Ia Pelit Sama Orang-orang Sekitarnya Ia Pelit Sama Penduduk Ia Pelit Sama Tetangga-tetangganya Dan lain sebagainya Karena Ia Mempunyai Pandangan Bahwa Kekayaan Yang saya Miliki Ini Karena Hasil Saya Sendiri Kalau Kekayaan Yang saya Miliki Ini Dibagikan Diberikan Kepada Orang Lain Maka Kekayaan Saya Akan Berubah Dalam Kesempatan Itu Ananda Yang Kaya Tapi Kikir Ini Mempunyai Anak Bernama Mulasiri Mulasiri Anak Dari Ananda Mulasiri Tahu Bahwa Ayahnya Adalah Orang Yang Kaya Raya Namun Dia Tidak Bisa Berkata Banyak Karena Kekikiran Yang Dibiliki Ayah Ini Sudah Menjadi Karakter Sampai Suatu Ketika Ayahnya Berpikir Untuk Menyimpan Kekayaannya Ia Menyimpan Kekayaannya Itu Malam Malam Dimana Orang Orang Sudah Pada Tidur Dan Tidak Mengetahui Bahwa Ia Akan Menyimpan Kekayaannya Yang Terjadi Malam Malam Itu Ia Berusaha Menggali Tanah Dan Menyimpan Kekayaannya Dalam Bentuk Guci Guci Berada Di Sekitar Rumahnya Guci Guci Tersebut Digali Di Pekarangan Rumahnya Ada Lima Guci Dan Orang Orang Tidak Mengetahuinya Ibu Bapak Saudara Saudari Yang Berbahagia Yang Terjadi Kemudian Adalah Ananda Akhirnya Meninggal Dunia Tanpa Memberitahukan Bahwa Ia Mempunyai Lima Guci Mas Yang Di Dalamnya Itu Banyak Sekali Harta Kekayaan Yang Dibiliki Oleh Ananda Sampai Anaknya Pun Tidak Tahu Bahwa Sang Ayah Ini Menyisakan Harta Kekayaan Yang Begitu Banyak Sampai Ia Mengal Dunia Singkat Singkat Cerita Ananda Ini Karena Kekikirannya Ia Masih Punya Kesempatan Lahir Kembali Sebagai Seorang Manusia Ia Lahir Di Dalam Rahim Seorang Wanita Pengemis Dimana Seorang Pengemis Ini Susah Juga Hidupnya Wajahnya Buruk Jadi Ananda Ini Lahir Di Dalam Perut Seorang Ibu Pengemis Dimana Konon Diceritakan Ketika Ia Di Dalam Perut Si Ibu Pengemis Ini Penghasilan Ibu Pengemis Ini Menjadi Berkurang Banyak Hidupnya Menjadi Susah Karena Lahirnya Bayi Yang Dulu Di Kehidupan Sebelumnya Adalah Ananda Kemudian Anak Itu Lahir Dengan Rupa Yang Buruk Dan Ketidak Beruntungan Yang Didapatkan Suatu Hari Anak Kecil Ini Melihat Berjalan Jalan Dan Melihat Satu Rumah Yang Sangat Besar Melihat Satu Rumah Yang Sangat Besar Dan Dia Ingin Masuk Ke Dalam Rumah Ketika Ia Ingin Masuk Ke Dalam Rumah Penjaga Dari Rumah Tersebut Mengusir Sampai Terjadi Berisik Anak Anak Dari Mula Siri Ternyata Itu adalah Rumah Mula Siri Dan Rumah Yang Dulu Ditempati Oleh Ananda Sampai Akhirnya Mula Siri Melihat Ada Kejadian Anak Kecil Seorang Pengemis Itu Diusir Dari Rumah Dan Pada Saat Itu Sang Buddha Sedang Melewati Jalan Tersebut Dan Melihat Bahwa Ada Anak Kecil Yang Diusir Dari Rumah Mula Siri Ibu Bapak Saudara Saudari Kemudian Buddha Melihat Kejadian Itu Dan Kembali Ke Wihara Buddha Lalu Meminta Salah Seorang Muridnya Memanggil Tuan Rumah Yaitu Mula Siri Kemudian Mula Siri Datang Ke Wihara Ketika Mula Siri Datang Ke Wihara Mula Siri Ditanya Oleh Sang Bagawa Sang Bagawa Bertanya Wahai Tuan Mula Siri Engkau Apakah Mengetahui Ada Kejadian Tadi Pagi Mula Siri Lalu Menjawab Sang Bagawa Aku Melihat Kejadian Tadi Pagi Aku Melihat Anak Anakku Penjagaku Mengusir Seorang Anak Anak Kecil Seorang Pengemis Lalu Sang Bagawa Mengatakan Kepada Mula Siri Taukah Engkau Mula Siri Bahwa Anak Kecil Pengemis Itu Pada Kehidupan Yang Lampau Adalah Ayah Kamu Maksudnya Apa Di Kehidupan Sebelumnya Bahwa Sebenarnya Dia Adalah Ayah Kamu Jadi Simula Siri Ini Yang Menjadi Ayah Menjadi Anak Dari Ananda Bisa Berusaha Berpikir Apakah Benar Bahwa Anak Kecil Pengemis Ini Adalah Dulu Ayah Saya Dalam Kehidupan Ini Maksudnya Yang Terjadi Adalah Dia Coba Berpikir Bagaimana Saya Bisa Membuktikan Bahwa Anak Kecil Itu Adalah Dulu Ayah Saya Lalu Sang Bagawa Mengatakan Wahai Mulasiri Cobalah Kamu Meminta Anak Tersebut Untuk Mengingat Sebelumnya Untuk Mengingat Kejadian Sebelumnya Lalu Anak Itu Dicari Dan Diminta Mengingat Kejadian Kejadian Sebelumnya Dan Benar Saja Ibu Dan Bapak Anak Tersebut Mampu Mengingat Bahwa Dahulu Ia Pernah Menyimpan Lima Guci Emas Yang Ada Di Pekarangan Rumah Tersebut Lalu Dibuktikan Digalilah Sesuai Dengan Apa Yang Diminta Oleh Anak Kecil Tersebut Yang Menjadi Pengemis Dan Ternyata Benar Ternyata Anak Kecil Tersebut Mampu Membuktikan Bahwa Ia Bisa Mengingat Bahwa Ia Dahulu Pernah Menyimpan Guci-guci Emas Yang Berjumlah Lima Kemudian Kemudian Mula Siri Baru Yakin Bahwa Anak Pengemis Ini Anak Kecil Ini Adalah Dulu Ayah Saya Dalam Akhir Cerita Tersebut Buddha Mengatakan Anak Anak Ini Miliku Kekayaan Ini Miliku Demikianlah Pikiran Orang Bodoh Apabila Diri Sendiri Sebenarnya Bukan Miliknya Bagaimana Mungkin Anak Dan Kekayaan Itu Menjadi Miliknya Dari Cerita Singkat Ini Ibu Dan Bapak Orang Kalau Melekat Sama Kekayaannya Orang Bisa Lahir Lagi Kalau Misalnya Ananda Itu Lahir Jadi Perang Yang Burk Rupa Jadi Seorang Pengemis Yang Miskin Tapi Bisa Dibayangkan Kalau Kita Melekat Terhadap Harta Benda Kita Kita Bisa Lahir Lagi Kembali Ke rumah Yang Dulu Kita Tinggal Kalau Kita Lahirnya Jadi Dewa Tapi Kalau Kita Lahirnya Sebagai Peta Sebagai Han Atau Kita Sebagai Binatang Dimana Keluarga Keluarga Kita Mungkin Sudah Tidak Mengenalinya Lagi Maka Dari Itu Janganlah Melekat Terhadap Kekayaan Yang Kita Miliki Termasuk Janganlah Melekat Terhadap Anggota Keluarga Yang Memang Kita Sayang Atau Kita Cinta Sayang Boleh Tapi Tidak Melekat Cinta Boleh Tapi Tidak Melekat Ibu Bapak Saudara Saudari Yang Berbahagia Bagaimana Cara Mengurangi Kemelekatan Ada Beberapa Cara Untuk Mengurangi Kemelekatan Yang Pertama Adalah Kita Berusaha Merenungkan Bahwa Kita Semua Akan Mengalami Tiga Tiga Corak Yang Pertama Adalah Perubahan Mengalami Ketidak Kekalan Anicca Dalam Tilak Kana Disebutkan Sabe Sangkara Anicca Semua Yang terbentuk Yang berkondisi Akan Mengalami Perubahan Ya Saya ulang Di dalam Abhinha Pacawek Kana Dikatakan Segala Milikku Yang Kucintai Wajar Terpisah Dariku Ya Aku Adalah Pemilik Perbuatanku Sendiri Terwarisi Oleh Perbuatanku Sendiri Lahir Dari Perbuatanku Sendiri Berkerabat Dengan Perbuatanku Sendiri Bergantung Pada Perbuatanku Sendiri Perbuatan Apapun Yang Kulakukan Baik Ataupun Buruk Perbuatan Itulah Yang Akan Koalisi Tendaklah Demikian Kita Seringkali Renungkan Ibu Bapak Saudara Saudari Kita Harus Merenungkan Kalau Segala Yang Kita Miliki Ini Akan Terpisah Itu Adalah Hal Yang Wajar Jangan Ibu Dan Bapak Menggenggam Yang Menjadi Milik Saya Bilang Milik Rasanya Milik Dari Apa Yang Kita Miliki Karena Apa Kita Lahir Tanpa Membawa Apa Bahkan Kita Lahir Tanpa Membawa Benda Apapun Dan Nanti Kita Juga Meninggal Tanpa Membawa Apapun Maka Dari Itu Ibu Dan Bapak Walau Kita Tidak Membawa Apapun Kita Masih Akan Membawa Yang Disebut Perbuatan Baik Dan Perbuatan Buru Yang Kita Lakukan Semasa Kita Hidup Untuk Itu Berusahalah Merenungkan Kalau Segala Sesuatu Itu Adalah Mengalami Perubahan Segala Sesuatu Itu Adalah Sebuah Penderitaan Segala Sesuatu Itu Tanpa Inti Yang Kekal Bukan Seharusnya Kita Lekati Wajar Ibu Dan Bapak Suatu Hari Kalau Misalnya Kita Punya Barang Barang Yang Kita Senang Itu Akan Terpisah Dari Kita Harta Benda Yang Kita Miliki Kemudian Harta Benda Itu Berpindah Tangan Atau Hilang Itu Wajar Memang Pelajaran Ini Adalah Pelajaran Yang Saya Katakan Tidak Tidak Kita Harus Senantiasa Melatih Diri Agar Hidup Kita Bisa Kita Kurangi Nari Namanya Dari Kemelekatan Itu Yang Pertama Renungkan Bahwa Hidup Ini Tidak Kekal Lalu Langkah Yang Kedua Bagaimana Cara Mengurangi Kemelekatan Tidak Lain Dan Tidak Bukan Kita Harus Belajar Melepas Belajar Melepas Merupakan Cara Kita Untuk Mengurangi Kemelekatan Belajar Melepas Termasuk Belajar Menerima Belajar Melepas Disini Artinya Apa Kalau Seseorang Begitu Melekat Sama Materi Yang Ia Miliki Cobalah Ibu Bapak Untuk Melepaskan Materi Yang Ibu Bapak Miliki Setelah Ini Saya Yakin Ada Kesempatan Berdana Untuk Kita Semua Berdana Untuk Pengembangan Budha Dhamma Melalui Cetia Panyasika Saya Pun Pada Hari Ini Mempunyai Kesempatan Berdana Dhamma Namanya Dhamma Dhamma Yang Mensponsori Saya Untuk Hadir Di Puja Bakti Cetia Panyasika Saya Sangat Bersyukur Dan Berterima Kasi Kepada Dhamma Karena Dengan Dhamma 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 Saya Mempunyai Kesempatan Untuk Berbuat Bajik Begitu Juga Dengan Kita Semua Lakukanlah Perbuatan Baik Dengan Cara Berdana Melepas Dengan Melepas Maka Kita Dapat Mengurangi Kemelekatan Orang Yang Repot Adalah Orang Yang Tidak Bisa Mengurangi Kemelekatan Ia Ia Terlalu Serakah Ia Terlalu Membenci Dan Ia Terlalu Diriputi Oleh Keputuhan Batin Sehingga Hidupnya Pada Kondisi Menderita Tidak Bahagia Oleh Karena Itu Lakukanlah Perbuatan Berdana Dengan Berdana Kita Melatih Diri Mengurangi Kemelekatan Ibu Bapak Saudara Saudari Langkah Yang Kedua Dan Langkah Yang Pertama Adalah Langkah Yang Bisa Kita Lakukan Ada Langkah Ketiga Sebenarnya Yang Sangat Penting Apakah Berbuat Baik Itu Kita Bisa Menambah Kebahagiaan Kita Bisa Menambah Kebahagiaan Kita Tapi Bukan Untuk Melenyapkan Penderitaan Orang Yang Berbuat Baik Apakah Masih Menderita Romo Masih Menderita Apakah Orang Yang Tidak Berbuat Jahat Itu Masih Masih Akan Menerima Penderitaan Mungkin Dia Akan Masih Menerima Penderitaan Namun Ketika Kita Berusaha Menyadari Keakuan Kita Menyadari Keakuan Kita Maka Sesungguhnya Kita Mempunyai Pandangan Yang Lebih Baik Terhadap Kemal Saya 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 Akan Kasih Contoh Ilustrasi Yang Pernah Saya Dengar Dari Seorang Biku Bagus Sekali Suatu Hari Ada Seorang Ibu Ibu Dia Ingin Pergi Ke Satu Tempat Ketika Ia Ingin Pergi Ke Satu Tempat Ia Bawa Kendaraannya Ia Mengendarai Mobil Lalu Di Jalan Ia Lihat Ada Seorang Ibu Ibu Tua Dimana Ia Sedang Membutuhkan Makanan Dilihat Bagaimana Ia Membutuhkan Makanan Ia Berusaha Mencari Cari Di tempat Sampah Sisa Sisa Makanan Timbul Keinginan Untuk Memberikan Sesuatu Kepada Si Ibu Nah Kemudian Si Ibu Ini Membeli Makanan Anggaplah Roti Roti Yang Enak Sekali Dia Beli Lima Roti Lalu Ia Berhentikan Mobilnya Ia Berikan Roti Tersebut Kepada Si Ibu Tua Ini Ibu Bapak Saudara Saudari Apa Yang Terjadi Si Ibu Tua Ini Hanya Mengucapkan Terima Kasih Padahal Harapan Dari Si Ibu Yang Menolong Ini Ia Akan Mendapatkan Lebih Apa Itu Mungkin Mungkin Dia Akan Mendapatkan Pujian Ibu Terima kasih Banyak Ibu Sudah Baik Hati Hari Ini Saya Bisa Makan Berkat Batuan Ibu Ada Kejengkelan Padahal Itu Perbuatan Baik Ada Pujian Yang Diharapkan Dari Si Ibu Tua Ini Nah Itu Cerita Yang Pertama Lalu Cerita Yang Kedua Adalah Ada Seorang Ibu Ibu Juga Berbelanja Kemal Walaupun Sekarang Masih Terbatas Ibu Tersebut Diceritakan Berbelanja Kemal Ketika Melihat Satu Barang Bagus Sekali Barang Anggaplah Misalnya Handphone Handphone Itu Bagus Sekali Lalu Muncul Keinginan Si Ibu Ini Untuk Membeli Handphone Tersebut Harganya Tidak Murah Mungkin Harganya Sekitar 7 Juta Handphone Tersebut Ketika Ibu Itu Punya Niat Untuk Membeli Handphone Itu Kemudian Tidak Berapa Lama Handphone Itu Tersenggol Ada Orang Sedang Lihat Handphone Baru Itu Yang Mahal Lalu Ada Orang Yang Sembrono Orang Lain Sembrono Lalu Menyenggol Handphone Itu Dan Handphone Itu Jatuh Si Ibu Yang Ingin Beli Handphone Ini Langsung Berpikir Betapa Sembrononya Orang Yang Menyinggol Handphone Itu Yang Mengakibatkan Handphone Itu Pecah Dan Terjatuh Ibu Bapak Saudara Saudari Satu Hari Kemudian Kembali Lagi Kemal Tersebut Dan Berbelanja Handphone Tersebut Dan Kejadian Yang Sama Handphone Itu Tapi Bukan Jatuh Di Mal Tapi Jatuh Di Rumah Oleh Misalnya Oleh Anak Prang Jatuh Kemudian Apa Yang Terjadi Ibu Dan Bapak Muncul Kemarahan Muncul Kejengkelan Karena Apa Ia Merasa Handphone Ku Jatuh Ia Merasa Handphone Ku Rusak Handphone Ku Pecah Ketika Ibu Tersebut Beberapa Hari Yang Lalu Masih Belum Mempunyai Hubungan Dengan Handphone Tersebut Handphone Tersebut Barangkali Andai Kata Pecah Dia Hanya Berpikir Itu Handphone Orang Lain Bahkan Dia Mengatakan Dalam Hatinya Barangkali Betapa Sayangnya Walaupun Itu Bukan Handphone Dia Tapi Hanya Sekedar itu Tidak Ada hubungan Apapun Tapi Ketika Ketika Handphone Sudah Sudah Menjadi Miliku Merasa Punyaku Dan Handphone Itu Dijatuhkan Ya Handphone Itu Dijatuhkan Tanpa Sengaja Oleh Keluarganya Maka Ia akan Marah Besar Ia akan Menderita Sekali Karena Handphone Jatuh Ibu Bapak Saudara Saudari Dari Dua Cerita Singkat Ini Kita Punya Makna Ketika Seseorang Punya Yang Namanya Kerakuan Seperti Cerita Yang Di awal Tadi Yang Si Ibu Ingin Diberikan Lebih Mengharapkan Lebih Dipuji Mungkin Ngomongnya Lebih Panjang Si Ibu Itu Dan Ketika Si Ibu Itu Tidak Bicara Lebih Panjang Hanya Cukup Terima kasih Ibu Maka Ada Kekecewaan Padahal Si Ibu Itu Berbuat Baik Maka Dari Itu Hati-hati Dengan Keakuan Kita Begitu Juga Dengan Kita Di Masyarakat Ini Bukan Pelajaran Untuk Orang Lain Ini Pelajaran Untuk Diri Kita Mengurangi Kemelekatan Salah Satu Adalah Menyadari Keegoan Kita Menyadari Keakuan Kalau Kita Merasa Kita Punya Ego Yang Besar Kita Punya Keakuan Yang Besar Maka Sebenarnya Itu Sumber Penderitaan Aku Dihina Aku Dimarahi Ini Milikku Barangku Maka Ketika Ada Hubungan Dengan Aku Maka Sebenarnya Kita Melekat Dan Kita Menderita Bagaimana Cara Mengurangi Keakuan Tentu Saja Dengan Cara Belajar Dharma Seperti Hari Ini Maupun Hari Hari Sebelumnya Dan Di Berikutnya Karena Apa Karena Kontak Yang Terjadi Dalam Bahasa Pali disebut Bahasa Yang Terjadi Menjadikan Ketika Diikuti Oleh Namanya Keakuan Maka Itu Menjadi Sumber Penderitaan Jangan Dilekati Ibu Dan Bapak Ketika Kita Berusaha Kontak Muncul Perasaan Hati-hati Yang namanya Dengan Kerajaan Ibu Bapak Saudara Saudari Hidup Ini Memang Singkat Sebentar Sudah Sudah Mau Siang Maka Dari Itu Kita Gunakan Waktu Yang Singkat Ini Untuk Berjuang Karena Tidak Ada Yang Tahu Kapan Kematian Itu Akan Tiba Mengurangi Kemelekatan Menjadikan Hidup Kita Lebih Mudah Menjadikan Beban-beban Hidup Kita Jadi Berkurang Apa Yang Sudah Lewat Sudahlah Andai Kata Jadikan Pelajaran Jadikan Pelajaran Tapi Jangan Menjadikan Satu Penyesalan Dan Beban Penderitaan Untuk Masa Sekarang Apa Yang Terjadi Ini Masa Yang Belum Pasti Jangan Terlalu Kita Khawatirkan Lakukan Yang Terbaik Untuk Hidup Ini Kita Dengan Orang-orang Lain Akan Berbeda Dari Sisi Apa Dari Sisi Pandangan Yang Terbang Milikilah Pandangan Yang Lebih Benar Milikilah Pandangan Yang Lebih Luas Terhadap Hidup Hidup Bukan Hanya Untuk Diri Sendiri Tapi Hidup 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 Untuk Kontribusi Hidup Untuk Orang Lain Kami Di Dama Dana Mengapresiasi Tiap Panyasika Mengadakan Puja Bakti Online Yang Bisa Didengarkan Ulang Kalau Masuk Ke Youtube Bisa Didengarkan Ulang Dan Bisa Merendungkan Ulang Dan Kita Berusaha Positif Mendengarkan Dari Siapapun Yang Akan Menyampaikan Dana Kurangilah Kemelekatan Melalui Tiga Cara Dengan Cara Merenungkan Ketidak Kekalan Dengan Cara Melepaskan Belajar Berbuat Kebajikan Dan Juga Menahan Diri Melakukan Pengendalian Diri Dan Yang Ketiga Berusaha Menyadari Keakuan Sehingga Makin Lama Hidup Kita Makin Bahagia Jangan Sang Aku Ini Menjadi Besar Sehingga Kita Bisa Menjadi Conkak Dalam Kehidupan Aku Merasa Paling Berjasa Karena Aku Jadi Pengurus Aku Merasa Paling Hebat Karena Aku Sudah Melakukan Ini Ini Berkat Karena Aku Kalau Tidak Ada Aku Tidak Akan Berhasil Ini Ini Bukan Menunjukkan Satu Kebijaksanaan Orang Yang Bijaksana Mengakui Bahwa Segala Yang Dilakukan Hanyalah Sebuah Proses Dan Kita Bersama Sama Melakukan Kebajikan Ini Bukan Untuk Keakuan Tapi Apa Untuk Kebajikan Untuk Kebajikan Kita Semua Untuk Kebajikan Dalam Rangka Mencapai Tataran Kesucian Dan Pencerahan Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Kepada Pengurus Keti Adamasika Pimpinan Puja Bakti Dan Juga Umat Yang Mendengarkan Pada Hari Ini Semoga Kita Hidup Menjadi Lebih Baik Lebih Baik Dalam Mengurangi Kemelekatan Dan Kita Semua Meraih Kebahagiaan Saya Akhiri Semoga Teman-teman Kita Saudara-saudara Kita Yang Sedang Sakit Dengan Kekuatan Kebajikan Dapat Segera Sembuh Kepada Para Leluhur Yang Membutuhkan Kebajikan Semoga Mereka Berbahagia Menerima Pelimpahan Jasa Yang Kita Lakukan Atas Apa Yang Kita Berikan Melalui Perbuatan-perbuatan Baik Saat ini Maupun Di Waktu-waktu Sebelumnya Sehingga Para Leluhur Berbahagia Semoga Semua Makhlu Berbahagia Sabe Sata Bawang Tusuk Tata Sadu 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 Selamat pagi Romo Isin bertanya Bagaimana Kita dapat Mencegah Keplekatan Takut Kehilangan Orang Yang kita Cintai Dan Hewan Peliharaan Kita Pada Saat Pikiran Yang berulang-ulang Itu timbul Lalu Bagaimana Cara Persiapan Berlatih Lebih Baik Terima kasih Ibu Atas pertanyaan Yang begitu Baik Sekali Bagaimana Kita Cara Mengulangi Pemelekatan Terhadap Orang Yang kita Cintai Memang Kita Semua Mau Tidak Mau Akan Bersama Dengan Karma Kita Baik Di Masa Lalu Maupun Karma Yang kita Buat Masa Sekarang Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Kita Terus Belajar Dharma Kita Terus Belajar Dharma Sehingga Muncul Pemahaman Muncul Pandangan Yang Benar Terhadap Kehidupan Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Kita Boleh Sayang Tapi Kita Tidak Boleh Melekat Karena Sayang Itu Cinta Itu Bukan Mengekat Sayang Cinta Itu Bukan Memiliki Sayang Cinta Itu Membebaskan Artinya Apa Ketika Seseorang Kita Sayangi Kita Berusaha Memberikan Kasih Sayang Kita Berusaha Memberikan Cinta Kasih Yang Memang Tulus Kepada Mereka Bahkan Bante Bodinanda Mengatakan Kalau Orang Cinta Lalu Dia Menuntut Orang Sayang Dia Mengharap Salah Nggak Romo Kalau Orang Cinta Lalu Menuntut Itu Bukan Cinta Tapi Itu Transaksi Jual Beli Orang Yang Cinta Itu Orang Yang Memberikan Memberikan Dengan Ketulusan Dengan Ketulusan Belajarlah Memahami Bahwa Hidup Ini Akan Berubah Suatu Hari Kita Akan Terpisah Cepat Atau Lambat Kita Akan Terpisah Dari Orang Orang Yang Kita Cinta Kehidupan Kehidupan Selalu Begitu Kalau Nggak Kita Ditinggalkan Kita Meninggalkan Mereka Maka Dari Itu Butuh Fondasi Yang Kuat Agar Kita Bisa Menerima Kenyataan Hidup Orang Yang Tidak Bisa Menerima Kenyataan Hidup Hidup Bisa Menderita Tapi Orang Yang Bisa Menerima Kenyataan Hidup Maka Hidup Bisa Berbahagia Termasuk Apakah Romo Kalau Misalnya Kita Mau Tidak Merekat Sama Keluarga Keluarga Kita Tidak Kita Cintai Kita Tidak Sayangi Salah Kalau Kita Mau Mencintai Menyayangi Keluarga Kita Cintailah Sayangilah Dengan Cara Yang Benar Bukan Melekatinya Banyak Orang Salah Pandangan Bahwa Orang Cinta Itu Memiliki Orang Sayang Itu Menuntut Salah Orang Cinta Itu Membebaskan Memberikan Yang Terbaik Untuk Mereka Dengan Ketulusan Dengan Ikhlasan Ibu Bapak Saudara Saudari Yang Berbahagia Ketika Seseorang Belajar Dharma Seseorang Bukan Hanya Mengetahui Teori Dharma Tapi Juga Mempraktekan Dharma Apalagi Misalnya Kita Sudah Belajar Dharma Hari Ini Belajar Dharma Tentang Bagaimana Cara Mengurangi Kemuletatan Ayo Kita Praktekan Memahami Tentang Ketidak Kekalan Melakukan Perbuatan Baik Dengan Cara Melepaskan Dan Kita Menyadari Keakuan Kalau Kita Punya Keakuan Ini Miliku Ini Anakku Itu Adalah Satu Hal Yang Keliru Karena Apa? Karena Keakuan Ini Maka Kita Menderita Seperti Itu Oke Suli Mohon Diulang Pertanyaan Yang Keduanya Apa? Lalu Bagaimana Cara Persiapan Berlatih Lebih Baik Oke Terima Kasih Bagaimana Cara Berlatih Melakukan Persiapan Berlatih Lebih Baik Tidak Lain Dan Tidak Bukan Kita Terus Kembali Kepada Jalur Dharma Apa Yang Ibu Lakukan Hari Ini Mendengarkan Dharma Baik Dari Saya Maupun Pencerama Pencerama Lain Ini Adalah Salah Satu Persiapan Agar Hidup Kita Lebih Baik Banyak Orang Bertanya Roma Dharma Itu Luas Dharma Itu Banyak Betul Ibu Dan Bapak Tapi Kita Bisa Mengambil Inti Makna Yang Yang Memang Menjadi Kebutuhan Hidup Kita Apa Itu Romo Misalnya Oke Hari Ini Saya Belajar Dharma Banyak Tapi Saya Mau Ambil Misalnya Tentang Bagaimana Cara Mengurangi Kemelekatan Saya Harus Sadar Bahwa Hidup Ini Berubah Kalau Misalnya Kita Kita Tahu Hidup Ini Berubah Andai Ada Sesuatu Yang Terpisah Dari Hidup Kita Entah Harta Benda Kita Mungkin Anggota Keluarga Kita Kita Sadari Memang Hidup Itu Berubah Terus Kita Juga Bukan Hanya Mengetahui Memahami Hidup Itu Berubah Tapi Kita Harus Isi Hari Hari Kita Dengan Penuh Kebajikan Bukan Hanya Berhenti Pada Pemahaman Hidup Itu Berubah Oke Selesai Tapi Kita Juga Harus Berusaha Kita Isi Hari Hari Kita Dengan Kebajikan Dan Pengendalian Diri Kalau Hidup Kita Latih Untuk Melakukan Perbuatan Baik Dan Kita Latih Untuk Mengendalikan Diri Sebenarnya Itu Persiapan Yang Baik Contoh Hal Yang Sederhana Kemarin Misalnya Saya Baru Saja Memberkahi Satu Pasang Pengantin Sahabat Saya Pandita Juga Menyampaikan Nasihat Bagus Sekali Kalau Misalnya Kita Sudah Baik Misalnya Merasa Baik Apakah Misalnya Orang-orang Juga Menganggap Kita Seseorang Yang Memang Baik Juga Di mata Mereka Kesan Mereka Terhadap Kita Apakah Mereka Itu Baik Terhadap Kita Dan Berusaha Melakukan Hal-hal Yang Kecil Untuk Keluarga Kita Sudahkah Kita Tersenyum Dengan Keluarga Kita Sudahkah Kita Melakukan Hal-hal Yang Memang Kecil Rasanya Misalnya Apa Kita Membantu Di rumah Kita Mau Mendengarkan Anak-anak Kita Atau Pasangan Hidup Kita Itu Adalah Hal-hal Yang Positif Dan Kita Berusaha Memahami Bahwa Apa Yang Memang Menjadi Harapan Kita Belum Tentu Menjadi Kenyataan Kadang-kadang Banyak Pasangan Hidup Itu Meminta Sesuai Dengan Apa Yang Ia Inginkan Banyak Pasangan 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 Keluarga Yang Begini Bapak Ibu Karena Dia Pasangan Hidup Saya Saya Mau Dia Itu Apa Yang Seperti Saya Mau Padahal Kita Tidak Bisa Merubah Orang Kita Tidak Bisa Menjadikan Pasangan Hidup Kita Seperti Apa Yang Kita Mau Andai Kata Ia Marah Andai Kata Misalnya Ia Cemberut Andai Kata Dia Misalnya Yang Tidak Sesuai Artinya Apa Kita Berusaha Menerima Kenyataan Bahwa Apa Mau Kita Belum Tentu Sama Dengan Apa Yang Ia Akan Terjadi Ia Akan Akan Ia Akan Akan Muncul Saya Mau Istri Saya Baik Ketika Istri Saya Berlaku Kurang Baik Sama Saya Dan Ketika Saya Tidak Bisa Menerima Itu Saya Menerima Jangan Memaksakan Ketika Kita Mau Berusaha Dalam Hidup Ini Mau Bahagia Jangan Memaksakan Orang Seperti Apa Yang Kita Mau Seperti Itu Lakukanlah Hal-hal Yang Kecil Ibu Tersenyum Pada Pasangan Berbuat Baik Pada Pasangan Sama Anak Sama Keluarga Berusaha Untuk Melakukan Lebih Bukan Hanya Untuk Diri Sendiri Tapi Untuk Orang Lain Seperti Itu Demikian Suli Ada Pertanyaan Lagi Romo Dari Pak Limli Namu Wandami Romo Izin Saya Bertanya Apakah Itu Melekat Mengabaikan Cinta Kasih Sayang Berkunjung Nanti Mereka Kurang Sopan Atau Merenungkan Kesadaran Diri Adalah Anica Terima Kasih Bapak Ayu Wanyu Sukangbalang Terima Kasih Di belakangnya Ayu Wano Sukangbalang Terima Kasih Sudah Mendoakan Ada Empat Disebut Cataro Ayu Wano Sukangbalang Ayu Itu Usia Yang Panjang Wano Itu Punya Kerupawanan Wajah Yang Rupawan Kalau Wanita Itu Mungkin Cantik Kalau Laki-laki Itu Tampan Sukang Itu Artinya Kebahagiaan Balang Itu Punya Kekuatan Terima Kasih Sudah Mendoakan Saya Ayu Wano Sukangbalang Juga Untuk Penanya Bapak Ibu Saudara Saudari Ketika Kita Mau Mengurangi Kemelekatan Kita Kita Tetap Masih Bisa Memberikan Cinta Kita Bisa Memberikan Kasih Sayang Kepada Orang Orang Sekitar Kita Termasuk Orang Tua Kita Termasuk Anak Anak Kita Pasangan Hidup Kita Bukan Mengabaikan Tapi Kita Memunculkan Pandangan Yang Lebih Baik Bahwa Cinta Sayang Itu Bukan Mengikat Cinta Sayang Itu Bukan Menuntut Tapi Cinta Sayang Itu Memberi Cinta Sayang Itu Memberi Bukan Menuntut Cinta Yang Baik Seperti Apa Cinta Yang Universal Cinta Yang Tanpa Syarat Kebanyakan Orang Cinta Cinta Dengan Syarat Cinta Dengan Syarat Artinya Apa Kalau Kamu Cinta Sama Saya Saya Cinta Sama Kamu Kalau Kamu Tidak Cinta Sama Saya Saya Tidak Cinta Sama Kamu Itu Transaksi Bukan Cinta Namanya Cinta Yang Benar Cinta Yang Baik Adalah Ketika Kita Mencintai Seseorang Berikanlah Ketulusan Berikanlah Keikhlasan Berikanlah Yang Terbaik Untuk Orang Yang Kita Cintai Bagaimana Romo Berusaha Supaya Apa Supaya Cinta Ini Menjadi Positif Terhadap Orang Itu Jangan Mengikat Jangan Mengikat Jangan Mengekam Seperti Itu Jangan Menuntut Juga Kalau Kita Cinta Diliputi Dengan Penuntutan Sebenarnya Kekeliruan Seperti Itu Misalnya Kalau kita Cinta Kita Sayang Sama Keluarga Kita Supaya Kita Tidak Melekat Kita Sadari Bahwa Cinta Sayang Ini Tanpa Kemelekatan Bisa Tidak Robo Bisa Karena Antara Cinta Antara Kasih Sayang Dengan Kemelekatan Itu Dua Hal Yang Berbeda Belum Tentu Orang Cinta Itu Pasti Melekat Belum Tentu Orang Sayang Itu Melekat Belum Tentu Kalau Dia Iringi Dengan Kebijaksanaan Dia Iringi Dengan Pandangannya Benar Seperti Itu Maka Untuk Penanya Teruslah Mencintai Seseorang Teruslah Menyayangi Seseorang Entah Pasangan Hidup Kita Entah Anak Anak Kita Entah Mungkin Orang Tua Kita Teruslah Tapi Jangan Sampai Menimbulkan Kemelekatan Karena Buddha Sudah Mengingatkan Dari Cinta Timbul Kemelekatan Timbul Kesedihan Itu Buddha Sudah Mengingatkan Jangan Sampai Ketika Kita Mencintai Seseorang Menyayangi Seseorang Menjadikan Kita Melekat Terhadap Objek Dari Apa Yang Kita Cintai Atau Yang Kita Senang Sadari Dengan Pemahaman Apa Tiga Tadi Hati-hati Dengan Yang Namanya Keakuan Kita Kita Juga Belajar Mengurangi Kemelekatan Dengan Apa Dengan Mempunyai Pandangan Akan Mengalami Perubahan Akan Mengalami Ketidak Kekalan Terus Berusaha Karena Ini Adalah Bagian Dari Proses Kehidupan Yang Kita Jalani Kita Masih Terus Dalam Lingkaran Samsara Sampai Dengan Entah Kapan Sampai Kita Mencapai Tataran Kesucian Maka Lakukan Yang Terbaik Dalam Hidup Ini Saya Berbuat Baik Andai Kata Dipuji Tidak Dipuji Tak Masalah Karena Apa Kalau Saya Berbuat Baik Sebenarnya Saya Ingin Mengurangi Kemelekatan Saya Ingin Mengurangi Kekotoran Batin Saya Karena Orang Berbuat Baik Itu Banyak Motivasinya Ada Orang Ingin Berbuat Baik Karena Ingin Dilihat Orang Ada Orang Berbuat Baik Karena Mungkin Nggak Enak Sama Orang Karena Orang Berbuat Baik Karena Orang Lihat Dia Berbuat Baik Lalu Kita Mungkin Ikut Berbuat Baik Atau Mungkin Dia Berbuat Baik Ingin Dipuji Banyak Motivasinya Dan Motivasi Yang Benar Yang Positif Ketika Orang Berbuat Baik Adalah Ia Berbuat Baik Dalam Rangka Menyelesaikan Kehidupan Artinya Apa Menyelesaikan Kehidupan Mengurangi Kotoran Batin Keserakahan Mengurangi Keakuan Dan Ia Berusaha Supaya Bisa Menjadi Bersih Batin Bukan Berbuat Baik Untuk Mengharap Kembali Bukan Berbuat Baik Untuk Apa Untuk Supaya Dapat Karma Baik Memang Akan Dapat Karma Baik Bahkan Pernah Disampaikan Juga Perbuatan Baik Itu Ketika Dilakukan Ya Boleh Enggak Romo Kita Harap Ya Silahkan Saja Tapi Sebenarnya Setiap Perbuatan Yang Baik Kita Lakukan Andai Kata Kita Tidak Berharap Pun Pahala Itu Akan Datang Kepada Kita Tidak Berharap Karma Baik Pasti Akan Datang Kepada Kita Bukan Kita Berbuat Baik Terus Mendapatkan Pahala Supaya Pahalanya Datang Kepada Kita Kita Tidak Kita Tidak Apa Kita Tidak Sebutkan Pahala Itu Akan Kembali Kepada Kita Namun Yang Paling Kalau Menurut Saya Tepat Adalah Kita Berbuat Baik Untuk Mengurangi Kotoran Batin Kita Kita Berbuat Baik Untuk Mengurangi Keserahan Kita Dan Mengurangi Pemelekatan Kita Sehingga Nanti Mau Melewati Kehidupan Ini Dengan Kata Lain Kita Mau Meninggal Kita Sudah Siap Meninggal Tanpa Kemelekatan Orang Yang Bersedih Hati Orang Yang Begitu Berat Kematian Salah Satunya Karena Dia Punya Beban Sebannya Karena Ia Terlalu Melekat Terhadap Apa Yang Ia Miliki Selama Hidup Seperti Itu Terima Sampai